Kali ini kita akan mencoba memperbaiki komputer PC yang ngeblank ya Tidak tampil ke layar monitor Disini bisa dilihat kalau komputernya tidak tampil Kalau disini dilihat si view nya nyala Tapi komputer tidak tampil ya Nanti ada beberapa komputer yang seperti ini kita coba perbaiki Jadi ke ini yang tidak tampil Oke teman-teman jadi ada beberapa hal yang bisa membuat komputer tadi masalahnya seperti tadi yang tidak tampil gitu Nah biasanya kalau tidak tampil seperti itu kita cukup membersihkan bagian memorinya ya Oke biasanya seperti itu Tapi kadang ada yang perlu atau ada yang masalah lainnya Jadi memang kita coba dulu nanti membersihkan bagian memorinya Ini sudah saya bersihkan ya memorinya Dan akan saya coba cek lagi apakah komputer nanti bisa tampil atau tidak ya Jadi biasanya kalau ngeblank seperti itu Mungkin memorinya perlu dibersihkan Memori bagian RAM ini nanti dibersihkan pakai penghapus ya Atau bisa juga dicabut kemudian sedikit dibersihkan bagian soketnya gitu Oke kita akan coba nyalakan kembali komputer ini Oh iya nanti jangan lupa ya nanti untuk membersihkan memorinya ini Bisa pakai penghapus ya digosok-gosok penghapusnya ke bagian pinnya ya Di bagian ini di bagian pin ini Oke dibersihkan Kemudian nanti pasangkan lagi Selanjutnya ini juga disapu ya bagian soketnya Oke nanti kita lihat apakah cara ini berhasil atau tidak Oke kita coba nyalakan kembali Tapi ini disini masih tidak mau tampil ya Disini masih tidak mau tampil Dan untuk keyboard juga belum saya pasang Nanti saya coba dulu pasang ya Ini masih tidak mau menyala ya Saya perlu cek hal lainnya Nanti kalau misalnya nggak nyala seperti kasus ini Nanti coba bisa di reset dulu ya Saya coba matikan dulu komputernya Oke komputernya sudah saya matikan Saya nyalakan lagi Dan saya ingin melihat hasilnya disana Dan ingin melihat apakah lampu indikator di keyboard nyala atau tidak Nah oke sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini nyala ya Ini sudah nyala dan berhasil Tadi kan pas pertama dia tidak nyala Kemudian saya matikan lagi Matikan lagi Selanjutnya ternyata dia naik gitu Tampil ya tampilannya Ini kedip-kedip sebenarnya bukan masalah di visinya Tapi dimonitor gitu ya Jadi nanti teman-teman kalau misalnya tidak nyala Seperti yang tadi kita lihat semua Teman-teman pas sudah dibersihkan memorinya Tapi misalnya ngeblank Masih ngeblank Teman-teman matikan lagi Kemudian nyalakan lagi Kalau misalnya nyala seperti ini ya sudah berhasil Nah kalau misalnya tidak nyala Sudah dimatikan, dihidupkan lagi Masih tidak nyala Teman-teman bisa coba reset Cemos BIOSnya ya Nah selanjutnya Tadi kan tombol keyboardnya tidak naik gitu Maksudnya Ininya tidak nyala Kalian teman-teman bisa cabut Tombol keyboardnya Kemudian matikan komputer Kemudian masukkan lagi Si keyboardnya Atau ganti Ganti di bagian itunya ya Fodnya ya Ganti Kalau misalnya ada fodnya di bawah Kalian bisa fodnya ke atas gitu Ditukar Ini kan tadi posisinya lampu keyboard tidak naik ya Jadi saya ubah Fodnya Karena ini USB Ke bagian yang lain Oke Kita F2 Ini sudah berhasil menyarai ya Starting window Di sini kelihatan Microsoft Corporation Oke jadi sampai di sini Kita telah berhasil Memperbaiki komputer yang ngeblank Atau tidak tampil ke layar monitor Dengan baik Oke Cara ini berhasil Dan teman-teman bisa juga coba Cara yang saya lakukan Nanti Caranya cukup mudah Jadi teman-teman tinggal Buka komputernya Bersihkan memorinya Sebenarnya sih kalau gak pakai penghapus juga Bisa bersihkan dikit saja ya Pakai tangan juga sih Sebenarnya saya gak masalah Tadi juga saya tidak pakai penghapus sebenarnya Jadi ya Dipakai tangan Dibersihkan Terus pakai kuas di bagian Soketnya Tinggal dibersihkan Pasang lagi Kemudian Dinyalakan Kalau misalnya ngeblank Teman-teman bisa Matikan lagi kembali Kemudian Nyalakan komputernya Nanti Insya Allah Komputer teman-teman bisa Kembali normal Seperti Dalam kasus ini ya Oke terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Kunjungi Blog saya Di Root93.co.id Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih